Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ini adalah cara kerja dari relay 14 kaki atau 14 pin ya bentuknya seperti ini ini menggunakan tegangan 12V DC pertama untuk yang kedua kaki ini adalah kaki untuk tegangan DC nya ya itu disini dan untuk kabelnya bisa dibolak-balik tidak masalah nah sekarang kita langsung cek dulu menggunakan multimeter kalau jarumnya bergerak itu artinya terhubung ya nah seperti itu sebenarnya ini menjadi 4 bagian ya ini 1 saklar 1 saklar ini 1 saklar dan ini 1 saklar jadi ini sebenarnya ada 4 bagian ada 4 saklar kita coba pakai multimeter ya jarum bergerak jarum bergerak itu artinya kaki yang ini dengan ini itu terhubung oh ya ini pertama ya dalam kondisi belum kita kasih tegangan ya jadi posisinya masih off ini belum saya kasih tegangan nah nah jadi dalam kondisi off itu kaki yang ini dengan ini itu terhubung ini juga sama terhubung ini juga sama ya nah ini ini dalam kondisi off itu kaki yang sebelah sini dengan kaki yang ini itu terhubung ya dan ini tidak terhubung dengan kaki yang tengah sekarang kita cek dulu nah ini tidak terhubung sekarang kita coba kasih tegangan ini tidak sampai 12 volt ya hanya sampai di 10,5 dan ini sudah posisi on kita cek lagi nah ini dengan ini sudah tidak terhubung sekarang kita cek yang tengah nah kaki ini yang dan ini terhubung ya kita cek semua ini ini sama ini juga sama ini juga terhubung ya nah jadi kesimpulannya kesimpulannya adalah ketika relei ini off atau tidak ada arus yang masuk itu kaki yang sebelah sini yang paling kanan dengan kaki yang paling pinggir ini itu terhubung kemudian ketika kita kasih tegangan 12 volt dc itu kaki sebelah kanan terhubung dengan kaki yang tengah dan kaki yang paling kiri ini terputus ya jadi seperti itu dan keempat bagian ini itu tidak saling terhubung ya jadi ini terpisah ya 4 saklar jadi itu adalah cara kerja dari relay 14 pin ya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati